Halo teman-teman semua, saya pernah mendapat sebuah cerita dari salah satu seorang konglomerat terbesar di dunia. Dia berkata bahwa ada satu buku, ada satu buku, buku sakti, benar-benar buku sakti yang itu merubah hidupnya dia. Benar-benar merubah hidupnya dia. Kemudian dia berkata lagi bahwa dia mengwajibkan atau dia membacakan buku ini ke anak-anaknya gitu. Cucu-cucunya berkali-kali diulang-ulang lagi bukunya, dijadikan panduan hidup untuk anak-anaknya. Bukunya buku apa gitu? Kenapa buku itu sangat penting? Kenapa itu diwariskan ke anak cucunya? Kenapa itu diajarkan berulang-ulang? Ini jadi menarik. Ketika saya tahu bukunya saya juga kaget gitu. Tapi ketika saya pedalami buku itu ternyata memang maknanya sangat-sangat luar biasa. Nah, buku apa itu? Mungkin ada yang berpikir. Kitab sucikah, buku marketing terbaikkah, atau buku kehidupan dari ahli-ahli agama gitu. Ataupun buku apa nih? Mega bestsellernya siapa gitu. Ternyata bukunya menarik. Bukunya adalah sebuah buku cerita anak-anak. The Hare and the Tortoise, atau kalau bahasa Indonesia mungkin Kura-Kura dan Kelinci. Nah, mungkin teman-teman kayak, oh apaan masalah buku gitu jadi buku andalan gitu. Tapi ternyata menarik sekali filosofi yang ada dibalik buku Kura-Kura dan buku Kelinci itu. Jadi, sederhananya kalau kalian nanti cek ada link video The Hare and the Tortoise lagu anak kecil yang udah ditonton ratusan juta orang. Itu yang menang adalah Kura-Kura. Slow and Steady win the race. Jadi, kalau dia kayak terus-terusan konsisten dia akan menangin lomba. Dan menariknya lagi kalau kalian cari di Youtube misalnya The Hare and the Tortoise. Itu banyak sekali lomba-lomba real, kelinci beneran dan Kura-Kura beneran. Dan menariknya yang menang Kura-Kuranya. Kelincinya cepat lari gitu. Sebab itu dia lompat kemana-mana atau mundur lagi atau diem gak mau gerak walaupun udah dikasih wortel atau didorong-dorong dari belakang tetap gak gerak. Tapi sih Kura-Kura jalan terus jalan, 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 dan akhirnya sampai finish. Itu buku yang sederhana tapi ketika kita dalemin, 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 kita jadi paham maknanya apa. Bahwa ternyata untuk mencapai sesuatu butuh konsistensi gitu. Butuh komitmen, butuh kayak kita sabarnya itu sabar di tempat yang sama. Artinya jangan sampai kita loncat-loncat gitu. Nah ini kayak related banget sama saya pribadi. Itu kenapa? Karena saya juga cenderung orang yang seneng gonta-ganti atau loncat-loncat atau nyoba-nyoba banyak sekali hal baru di dalam kehidupan. Banyak hal yang bagus tapi ada beberapa yang kurang bagus juga dalam konteks tersebut. Contoh misalnya mulai bisnis gitu baru jalan berapa bulan terus kayak ganti tambah lagi deh, tambah lagi deh, tambah lagi deh gitu. Bahwa saya juga tahu kalau sebenarnya contoh gini. Misalnya teman-teman masuk dunia bisnis kuliner, ketika masuk kuliner itu mungkin kita pikir retail gitu, gampang banget dapet uang gitu mungkin. Tapi kita bisa jadi kepikiran juga, oh kalau main properti kayaknya seru, sekali deal bisa 3 miliar, 1 miliar gitu, ratusan juta. Atau properti juga sama mungkin mikir, oh kalau aku jual fashion enak tuh tiap hari laku terus banyak dan terus-terusan gitu. Dan seterusnya. Atau mungkin yang proses produk, oh kalau jasa enak nih, nggak perlu produksi, nggak perlu bikin manufacturing, nggak perlu bikin sistem operation, harus cuman tinggal jasa. Atau sawang-sinawang bahasa Jawa atau rumput tangga lebih hijau. Tapi yang dipahami disini ternyata ketika kita masuk dunia satu, misalnya fashion atau sebut aja misalnya fashion, itu untuk mendalami kita butuh banget tuh waktu yang panjang sebenarnya untuk bisa bener-bener menguasai hal tersebut. Dari mulai kita ngomongin bahan, ngomongin kain, pabrik kain, supplier, kita ngomongin jenis-jenis kain, kita kenalan sama orang-orang di balik itu, kita kenalan sama fashion designer, kita ngobrol sama customer kita, apa yang mereka desire-nya apa, anxiety-nya apa, keinginannya apa. Itu kayak bener-bener bertahun-tahun sampai masuk ke DNA kita bahwa fashion tuh seperti ini tuh industri-nya gitu. Tapi kalau kita tiba-tiba pilih kuliner, itu ada juga hal-hal yang sangat detail banget yang harus kita pahami. Dari memulai bahan baku, harga, penyimpanan, HPP, cara servis orang, kebersihan, cara maintain karyawan di dunia kuliner itu beda sama dengan dunia fashion. Itu hal-hal yang bisa jadi, mebutuhkan waktu juga bertahun-tahun. Tapi karena kita ngelihatnya sepotong-sepotong, kita ngerasa kayak udah nyoba, gagal, gak usah deh gitu. Atau kayak, oh ini mah kayaknya gampang, cukup masuk, udah gitu. Padahal sebenernya gak segampang itu, atau bisa juga gak se-apa, se-yang kita pikirkan di depan. Karena kita belum tahu sebelum kita bener-bener masuk. Nah, si buku The Hair and the Tortoise ini kayak ngajarin bahwa slow and steady win the race. Artinya konsisten gitu, artinya gini contoh. Kalau kata Bruce Lee kan, dia gak takut sama satu orang yang punya 10 ribu jurus, tapi masing-masing jurus cuma dilatih satu kali. Dia lebih takut sama orang yang punya satu jurus, tapi dilatih 10 ribu kali. Jadi jurus aktif, jurus keren banget, jurus kuat banget, karena dilatihnya 10 ribu kali. Nah, disini saya juga akhirnya mempelajari bahwa kalau kita mau jadi jago, expert, suatu hal, ya kita fokusin aja gitu. Fokus aja, komitmen aja gitu. Satu hal, contoh misalnya kalau kita ngomongin marketing. Marketing itu banyak sekali jadis marketingnya gitu. Tapi kalau kita misalnya Google Ads gitu, ketika kita denger ada Facebook Ads, kita pindah Facebook Ads. Kita denger ada YouTube Ads, kita pindah YouTube Ads. Instagram Ads, pindah Instagram Ads, TikTok Ads, pindah TikTok Ads gitu, seterusnya. Dan itu yang Ads, ada juga strategi gerilia marketing, viral marketing, mode apa, mulut ke mulut marketing, mode to mode atau viral marketing gitu. Gerilia, oh banyak, banyak banget jenis. Ada yang SEO, ada yang menggunakan boss service, ada yang ngomongin referral, ada yang ngomongin affiliate, ada yang ngomongin reseller, ada yang ngomongin keagenan, ada yang ngomongin member-gate member gitu. Itu kayak banyak sekali jenisnya. Tapi ketika kita punya perusahaan, punya kantor, terus kita lakuin itu semua, bisa jadi nggak ada yang jalan. Tapi kalau kita punya satu jurus yang kita perbaiki, kita pelajari terus-menerus dalam durasi tahunan, kemungkinan besar kita bisa menjadi yang terbaik di satu bidang itu. Tidak semua bidang kita jago, tapi satu bidang itu kita bisa beneran jadi lebih baik dibanding kita kayak setahun ini kayak mempelajari 20-30 hal gitu. Jadi sejak itu saya kalau ngelakuin sesuatu, yuk dikasih waktu cukup panjang, dikasih waktu cukup lama gitu. Nah termasuk video ini, video ini juga sebenarnya lebih kayak saya mau komitmen dikit ke teman-teman yang hubungannya tentang video ini. Jadi video ini kan di video sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa saya salah satu konsep untuk belajar adalah dengan sharing, tapi sharing ini sebenarnya internal. Dan tidak berharap juga video ini banyak yang nonton lebih ke teman-teman internal Inspira sehingga bisa diulang-ulang oleh teman-teman Inspira. Karena biasanya saya kalau running di keinspiraan atau Inspira Super Team University atau di bisnis sek itu ada anak baru ngulang lagi, ada anak baru ngulang lagi gitu. Harapannya dengan adanya video-video ini kayak bisa ditontonin video ini aja gitu, enggak perlu ngulang-ngulang materi yang sama ke orang yang berbeda. Nah sama konsep tadi, saya disini pasti canggung banget ngeliat kamera, mukanya, raut mukanya, bentuk badannya gitu, bajunya, backgroundnya gitu. Semua pasti jelek, enggak pakai skrim, enggak pakai asal ngomong aja gitu dan seterusnya gitu. Tapi saya berharap kalau ini dilakukan terus-menurut saya komitmen akan lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Bukan lebih baik sharingnya, sebenarnya lebih baik belajarnya gitu. Karena kalau buat sharing kan perlu belajar dulu atau sebenarnya perlu ngelakuin dulu kalau lebih ekstrimnya lagi. Dan harus sih menurutku. Karena kita kadang kalau enggak waktu itu kayak agak-agak aneh gitu kan. Tapi sebenarnya lebih kayak jadi doa. Walaupun yang di-sharing harapannya jadi kayak pengingat diri sendiri juga agar bisa dilakuin gitu. Jadi komitmennya adalah sederhana. Saya coba berkomitmen dan teman-teman juga jadi saksi disini untuk saya akan upload satu video setiap harinya. Selama seribu hari ke depan gitu. Terhitung kemarin. Jadi kayak seribu hari ke depan, satu hari, satu video. Minimal kalau mau sehari dua video, tiga video ya enggak apa-apa juga. Tapi minimal sehari satu video. Saya juga enggak tahu mau ngomongin apa, tentang apa, nanti topiknya gimana. Mau yang nonton cuma tiga orang gitu. Subscribernya 15 ya enggak apa-apa gitu. Itu kayak jauh lebih bermanfaat dibanding cuma ngomong di kaca terus hilang gitu. Karena kan goalnya tadi mungkin 20 tahun lagi saya ngeliat isi kepala saya di 2022 ini kayak jadi ketawa sendiri gitu. Oh dulu satya di 2022 cara mikirnya gini goblok banget sih cukup banget sih gitu kok bisa kayak gitu sih dan seterusnya. Nah jadi ini adalah salah satu ikhtiar saya melakukan beberapa komitmen juga. Ada tuh totalnya sembilan. Salah satunya ini adalah satu hari satu video. Jadi otak manusia kata cuma bisa tujuh plus minus dua. Jadi antara lima sampai sembilan. Lebih dari itu konsulat saya ngambil yang puncaknya. Ada sembilan komitmen yang saya lakukan. Jadi resolusi di 2022 ini. Salah satunya adalah seribu video untuk seribu hari ke depan. Tentangnya apa ya kemungkinan masih tentang kehidupan, bisnis, dan traveling. Dan semuanya kayak kita coba lakukan dengan niat untuk ke diri sendiri sih yang paling diuntungkan saya pasti. Karena saya harus terus belajar, terus memperbaiki diri untuk bisa terus sharing. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.